Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha Alhamdulillah semoga kalian semua senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu dalam keadaan sehat walafiat Bertemu lagi kita dalam pembelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Kelas 1 Baiklah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa agar senantiasa kita diberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik kita lanjut Untuk pembelajaran hari ini Kita Tema 1 Tentang diriku Subtema 3 Aku merawat tubuhku Kepetensi dasar 3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati poster urutan mencuci tangan Siswa dapat menemukan informasi mengenai cara mencuci tangan dengan benar sebagai aturan dalam kehidupan sehari-hari 2. Dengan mempraktikan cara mencuci tangan yang tepat Siswa dapat menerapkan kebiasaan mencuci tangan secara benar dengan disiplin baik di rumah maupun di sekolah 3. Setelah menyimak penjelasan guru tentang aturan merawat tubuh Siswa dapat memeragakan kebiasaan mandi pagi dan mandi sore serta menyikat gigi di rumah sesuai dengan aturan yang telah diketahui Sekarang kita masuk pada materi Anak-anak masih ingatkah pembelajaran yang lalu? Alhamdulillah anak-anak masih ingat pembelajaran yang lalu tentang aturan saat makan, saat tidur, dan saat menjaga kesehatan Nah hari ini kita akan belajar tentang Aku merawat tubuhku Tubuh harus dirawat agar sehat Kita harus menjaga kebersihan tubuh Tubuh yang sehat membuat kita semangat Tubuh yang sakit membuat kita lemah Merawat dan menjaga kebersihan tubuh juga merupakan salah satu bentuk syukur pada Tuhan atas anugerah yang telah diberikannya Merawat dan menjaga kebersihan tubuh harus dilakukan secara teratur dan harus menjadi kebiasaan di rumah Nah anak-anak ini adalah aturan ya Merawat tubuh ya Tubuh kita harus dirawat selalu agar sehat Caranya bagaimana? Nah seperti ini mencuci tangan kita Terus kemudian mencuci kaki Seperti ini Kemudian menyikat gigi dan makan makanan yang bergisi Nah anak-anak Bu Guru akan sampaikan bagaimana cara mencuci tangan yang benar Nah Pertama ini kita tambahkan air Kita mencuci tangan dengan air yang mengalir ya Air yang mengalir Nah kemudian kita gunakan sabun Nah jadi biasakan mencuci tangan dengan sabun Kemudian kita gosok Telapak tangan Ya kita gosok terlebih dulu telapak tangan Setelah kita gosok telapak tangan Kemudian gosok punggung tangannya Ya kita balik kita gosok punggung tangannya Nah seperti ini Kemudian gosok di sela-sela jari Ya sela-sela jari kita gosok ya Supaya juga kumannya yang terselip-selip bisa bersih bisa hilang Kemudian Kemudian kaitkan jari jemari Kemudian kaitkan jari jemari Kemudian gosok ibu jari Gosok ibu jari Gosok ibu jarinya Kedua-duanya yang kanan dan kiri Kemudian gosokkan ujung jari Ujung jarinya semua ya Ujung-ujung jarinya digosok ya Kemudian itu kita bilas dengan air Bilas dengan air Nah kemudian setelah kita bilas dengan air Sampai bersih sampai hilang sabunnya tadi Kemudian kita lap memakai handuk Gunakan handuk yang bersih ya Kemudian kita tutup keran air ya Kemudian tangan bersih dan bebas kuma Nah anak-anak harus membiasakan mencuci tangan ya sayang Mencuci tangan baik itu di rumah Maupun di sekolah atau dimanapun Kita harus biasakan untuk mencuci tangan ya Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan Mencuci tangan mencuci kaki sebelum tidur ya Kita harus membiasakan seperti itu Nah kita lanjut Nah aturan merawat tubuh Nah disini kita perhatikan gambar disini Ada gambar Edo ini Edo sedang Edo sedang mandi dan mencuci rambut ya Kemudian ada Dayu mencuci tangan Kemudian ada Lani menggosok gigi Siti memotong kuku Edo mencuci kaki sebelum tidur Nah ini Edo sebelum tidur dia mencuci kaki Nah mereka selalu merawat tubuhnya ya Nah anak-anak sudahkah kalian merawat tubuh Insya Allah anak-anak semua sudah merawat tubuh dengan baik ya sayang ya Nah seperti ini Anak-anak kalau kita mandi mencuci rambut itu kita menggunakan apa ya Ya kita gunakan sampo ya Jadi gak boleh menggunakan riso ya Jadi kalau kita mencuci rambut kita gunakan sampo ya agar bersih ya rambutnya Tidak ada kotoran ya Nah biar tidak ada kumannya Nah seperti itu Kemudian kita mencuci tangan Mencuci tangan ini kita biasakan menggunakan air mengalir dan sabun ya anak-anak ya Dan sabun ya Kemudian menggosok gigi Menggosok gigi ini kita menggunakan odol atau pasta gigi ya baik Nah seperti itu Biasakan ini menggosok gigi ini kita setelah sarapan ya dan sebelum tidur ya sayang ya Setelah sarapan dan sebelum tidur Biasakan menggosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur Supaya apa? Supaya giginya kuat bersih dan tidak cepat ompong tidak cepat rusak ya Tidak sakit gigi ya Kemudian kita memotong kuku ya Kuku kita gak boleh panjang ya Jadi kita harus rajin memotong kuku secara rutin ya anak-anak ya Karena jika kuku kita panjang Nanti kumannya itu banyak di dalam kuku Saat kita makan nih menggunakan tangan nanti kumannya bisa masuk ke mulut dan ke dalam perut Yang mengakibatkan sakit perut Nah jadi kita biasakan memotong kuku agar kuku kita bersih dan sehat Kemudian kita biasakan mencuci kaki ya Mencuci kaki sebelum tidur ya Biasakan mencuci kaki sebelum tidur mencuci kaki dan tangan sebelum tidur ya Seperti pembelajaran yang lalu kita sudah jelaskan Seperti itu Jadi rawatlah tubuh kita secara teratur ya Itu adalah aturan di rumah ya anak-anak ya Agar tubuh kita selalu sehat Itu kita lanjutkan Ya ayo mengamati Nah ini Mereka berada di sekolah ya Hari yang cerah Bapak guru memeriksa kebersihan siswa Mulai rambut hingga kuku Rambut Udin bersih dan harum Kuku Siti pendek dan rapi Telinga Beni juga bersih Semua menjaga kebersihan tubuh Tahukah kamu cara membersihkan telinga? Tuh perhatikan gambar di samping ini ya Minta bantuan ayah atau ibu saat membersihkan telinga Bersihkan bagian daun telinga saja Nah anak-anak ini adalah aturan menjaga kebersihan tubuh ya Jadi bukan hanya di rumah saja seperti mencuci tangan Itu di sekolah juga kita harus mencuci Rajin mencuci tangan ya Nah terus kita potong kuku kita Nah saat di sekolah Bapak guru atau ibu guru akan memeriksa kebersihan kuku kalian Nah rambut juga seperti itu ya Jika anak-anak rajin keramas membersihkan rambut Rambutnya pasti akan harum Tidak berbau atau tidak berketombe ya Nah biasakan seperti itu ya Kita menjaga kebersihan tubuh Nah telinga Telinga juga anak-anak harus rutin membersihkan Nah tapi saat membersihkan telinga ini Anak-anak harus meminta bantuan ayah atau bunda Nah itu tidak Membersihkan telinga tidak boleh memasukkan ke dalam lubang telinganya ya Anak-anak harus membersihkan di bagian daun telinga saja Karena kalau anak-anak memasukkan membersihkan ke dalam lubang telinga itu sangat berbahaya ya Jadi anak-anak kalau untuk membersihkan lubang telinga Anak-anak bisa pergi ke dokter ya Agar aman ya Nanti kalau kita sendiri membersihkan itu Takutnya akan terluka di dalam telinganya Nah anak-anak dalam menjaga merawat kebersihan tubuh Anak-anak harus rutin ya Harus rutin mengerjakannya Nah seperti itu agar kita selalu sehat ya sayang Agar badan kita bersih Sehat Nah apalagi sekarang Dalam kondisi pandemi seperti ini Kita memang harus rajin merawat tubuh kita ya Menjaga kebersihan kita agar kita selalu sehat ya Ibu guru yakin Anak-anak di rumah sudah melakukan Untuk menjaga kebersihan diri Kita lanjut Terima kasih Itu pembelajaran hari ini Semoga anak-anak dapat memahami Selamat belajar Jaga kebersihan Jaga kebersihan Cuci tangan Yang bersih Menggunakan sabun Pakai masker saat keluar rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang Terima kasih Masa